DKI Jakarta melayangkan surat peringatan tahap kedua pengosongan bangunan di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara. Warga menolak hingga mernobek surat peringatan karena dinilai mengingkari kesepakatan sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta melalui pemerintah kota Jakarta Utara memberikan surat peringatan kedua pengosongan dan pembongkaran bangunan di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara. Pemilik rumah di kawasan Musium Bahari dan Masjid Luar Batang dibagikan surat peringatan yang kedua. Bukannya menerima, penolakan pun muncul. Warga menolak surat peringatan dan mencari camat penjaringan Abdul Halid. Mereka meminta penjelasan terkait perjanjian penundaan pembongkaran terhadap rumah yang berdiri di atas daratan. Sebelumnya, warga dijanjikan rumah susun sebagai lokasi hunian. Gimana ya, deg-degan, pengen nangis, pingsan kali saya lemah jantung. Terus dapat surat gini gimana, Ibu? Dibaca belum? Belum. Ngapain aku baca, Bu Yeng bikin buruk-buruk. Kenapa, Ibu mau nolak pengguson atau gimana sih, Akhirnya pun nantinya? Ya kita nggak tahu. Mana ya, mau nolak juga nggak tahu. Mau nolak, nanti saya jangan-jangan ditembak. Di bantaran kali dia ngomong. Oke, lagi di sana. SP1. Terus kenapa kita kena SP1? Kan belum dapat SP2. Ngomong begitu. Pokoknya yang di daratan tidak ada dapat SP2. Dia ngomong begitu. Kita janjian, sama-sama kita punya rekaman. Kita punya rekaman. Pemprov DKI Jakarta berencana membongkar bangunan yang berada di Pasar Ikan, Penjaringan Jakarta Utara, sekaligus bertujuan merevitalisasi wisata bahari di Pasar Ikan dan sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa. Fakih Haitami Jakarta.